selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa? karena itulah kehebatan Partai Golokar karena kader itu semua merasa memiliki daripada Partai Golokarnya sehingga mereka dinamikanya memang sangat tinggi karena mereka ingin memberikan partisipasi aktif begitu ada hal-hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan geran dasar, tidak sesuai dengan rumah tangga atau tidak sesuai dengan komitmen dan kesepakatan-kesepakatan politik yang pernah diciptakan sebelum menuju kepada suatu kontestasi politik menuju kepada pesta demokrasi di internal Partai Golokar apabila ada hal yang dilanggar komitmennya maka itu akan pasti bergejolak artinya dilanggar nih Pak karena politik itu kan sebetulnya lobby komitmen kesepakatan dalam politik itu tidak ada musuh abadi dalam politik tidak ada kawan abadi yang ada adalah pasti kepentingan tetapi kepentingan dalam politik itu harus tempatkan ketiga kalau saya dalam politik itu saya 4 tahun memimpin Golkar Sursem selalu saya tanamkan sebuah jiwa semangat daripada pada gergolkar dalam politik itu ada 3 hal idealisme, seni, dan kepentingan jangan kepentingan ditempatkan lebih dahulu daripada idealisme nah itu nah itulah yang membuat tapi itu biasa lah endingnya nanti pasti Golkar akan semakin baik ya Pak Taufan Pahwe bilang bahwa seluruh saudara-saudara panduri ini juga masuk dalam kepengurusan begitu jadi apa yang harus di dipertentangkan katanya dalam saya tidak pernah mengintervensi daripada setelah musuh abadi oh tidak pernah apa ya saya tidak pernah mengintervensi cuma memang ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui misalnya Taufan Pahwe itu kan sebetulnya bukan dipilih ditunjuk iya benar ditunjuk berdasarkan kesepakatan nah yang menunjuk siapa namanya Nurding Halim oke nah melalui daripada mekanisme musuh abad mufakat oke nah sebelum itu tentu ada komitmen-komitmen yang tidak hanya dengan saya tapi komitmen dengan di setiap parti itu pasti pada ada pasti ada teamwork ya pasti ada tim yang solid yang bisa membangun sebuah keorganisasi yang yang baik yang kompak yang bersatu untuk menjelakar roda organisasi disini pertarungannya bukan pada jabatan ya bukan pada jabatan karakter kepemimpinan yang dimana ada komitmen-komitmen itu harus dipenuhi oke nah ketika sebuah komitmen tidak dipenuhi atau akan dilanggar maka seudianya ada etika di dalamnya ada etika yaitu etikanya adalah berhubung kembali kepada kepada siapa dia berkomitmen apalagi kalau komitmen itu bukan lahir dari seseorang yang punya keinginan oke tetapi lahir dari yang mau punya keinginan oke dan keinginannya itu mengalami berbagai hambatan atau katakanlah kurang diterima tapi kemudian dia bisa diterima karena komitmen itu iya oleh karena itu disini bukan soal jabatan daripada keluarga saya saya tidak pernah menintervensi itu itu tetapi ada topan pawe itu ditunjuk melalui musyarah bufakat betul nah kemudian bukan dipilih ya bukan dipilih melalui musyarah bufakat ini menarik banget ya tidak ditunjuk sebagai dari sebuah persyaratin yang tidak memenuhi syarat oke nah kemudian saya sebagai PLT dan juga sebagai wakil atau partai wakil ingin menciptakan persdemokrasi ini tidak berkepanjangan tidak ada keributan tidak ada pengkotak-kotakan semua bisa nyatu dari empat calon itu maka saya mengusulkan Pak Jawi takut sebagai calon nah kemudian dikonsertifikan kepada keturunan semua itu saya yang lakoni semua itu saya yang lakukan oleh karena itu maka di dalam kepengurusan itu tidak topan pawe bukan formatur tunggal nah tetapi dibentuk formatur dan ini sesuai dengan agar dasar kompah tanggal itu tidak boleh dilanggar jadi yang berwenang menyusun ke pengurusan itu adalah formatur formatur bukan ketua formatur ketua terpilih yang memimpin rapat formatur bukan kemudian kewenangannya ketua formatur dalam menyusun ke pengurusan lima orang itu harus bermusawarah menyusun bersama-sama dalam satu rapat resmi berdasarkan anggaran dasar dan itu yang diputuskan oleh musawarah daerah nah ini yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya jadi disini ada karakter kepemimpinan yang tidak bersesuai dengan etika politik di partai gokar itulah kemudian yang membuat adanya riak-riak tapi insya Allah riak-riak ini akan selesai pada waktunya dan Pak Taufan saat ini tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Nurdin pernah dia datang ke rumah bersama istrinya menyampaikan sesuatu saya menyampaikan kepada dia bahwa silahkan nyusun dulu karena dia sudah ada ketidakcucokan dengan formatur menurut paham mereka bahwa ketika formatur tidak dihargai tanda petik tidak terciptalah komunikasi yang baik dia datang suami istri ke rumah makanya saya sampaikan kalau susul saja sesuai dengan mekanisme yang ada nah kalau berkenan pada antara saya kemudian nanti kita bicarakan dengan orang lain dan sejak itu tidak ada komunikasi dengan saya jadi saya tidak pernah ikut-ikutan dan intervensi mereka saya yang minta ada komitmennya dia sebelum menjadi ketua jauh sebelum menjadi ketua dan komitmen itu adalah lahir dari dia sendiri dan saya sempat menolak 2-3 kali saya tolak itu komitmennya dan itu yang tidak boleh dilanggar karena kami dilanggar maka ini menciptakan seorang karakter pemimpin yang tidak bisa dipercaya dan itu kan sama dengan kebohongan seorang pemimpin kalau yang diatasnya saja dibohongi apalagi yang dibawanya itu tidak boleh terjadi tapi awal nama Pak Tovan Pahwe ini muncul dari Pak Nurdin komunikasinya seperti apa dan deal-deal politik ini seperti apa sebelum ditetapkan menjadi ketua Partai Golkar Susal prosesnya sangat panjang tetapkan Pahwe itu di dukungan hanya satu setengah poters satu setengah poters yaitu Pare-Pare sendiri sekadar bertoborkan dengan MKGR enggak ada dia sudah berbulan-bulan mencari dukungan faktanya tidak bertambah dukungan dari satu setengah ada dukungan-dukungan lain seperti misalnya Jeneponto kemudian Endrekang menurut pengakuannya Endrekang kemudian Pindrang Teraja Teraja Utara tapi semua itu ganda dengan Pak Supriyansa ada tiga tidak ada yang untuk kenapa ganda saya enggak tahu itulah moral politik yang perlu diperbanyakan itu urusan mereka tetapi faktanya bahwa dia itu hanya didukung satu setengah satu setengah itu karena Pare-Pare satu suara kemudian MKGR itu MKGR itu pendiri kolkang MKGR cross-corps ini plotting block plotting block kalau plotting block itu berarti hanya tidak selfie setengah itu tetapi kemudian karena saya lihat dia ada figur yang bisa menggantikan saya untuk menjadi pelanjut itu saya punya ternyata saya keliru memandangnya keliru dan terjadi lagi Pak Nurtin Khalid keliru melihat kadar ini iya keliru jadi ya kalau mau dikatakan salah mengambil keputusan tapi itu ada variable-variable sebelum saya mengambil keputusan ada variable-variable saya ingin memadukan antara aspirasi dari bawah dengan aspirasi dari atas dan sebenarnya ini bukan maunya ketua umum seseorang yang juga orang sebuah selatan yang lebih ketua umum untuk menggolkan orang ini tapi saya kan tidak punya kepentingan yang dalam pengertian kepentingan pribadi yang menonjol kepentingan saya adalah bagaimana golkan susu kembali kepada kejayaannya oke nah di mata saya sebetulnya selama 14 tahun itu ada figur topan pawet tapi ternyata orangnya tidak komitmen cenderung berbohong gitu oleh karena itu maka saya sangat kecewa dengan itu tapi saya tidak saya tidak intervensi saya sekarang itu ada nekanisme mau formatur silahkan apa formatur apa urusan formatur berlima itu kalau saya sih sudah tidak ada urusan dengan susu selatan soal musdaf sekarang yang saya urus urusan selatan adalah pemenangan 12 kabupaten kota itu urusan saya oke seperti itu karena saya sekarang ditunjuk ditugaskan oleh ketua umum untuk mengkoordinasikan memimpin daripada badan pemenangan pemilu dan badan saksinas-saksinas tadi malam rapat pelenu di kuartai kota bahkan saya diminta presentasikan daripada prosesi pemenangan untuk 210 kabupaten kota oke dan ketua umum telah menegaskan bahwa tugas bidang pemenangan pemilu yang menetapkan ini kemudian selalu diserahkan kepada Pak Inha dengan saudara Maman dengan saudara sahbun untuk memenangkan 20.000 daerah itu jadi sekarang ini susu selatan saya tidak urus lagi ke organisasiannya yang saya urus adalah bagaimana memenangkan 12 daerah 12 daerah ini dan itu bisa saya darat langsung kepada daerah-daerah tersebut jadi itu tugas tentang tanggung jawab saya secara nasional oke sekarang saya konsentrasi disitu saya tidak mau campur lagi cuma yang saya minta seorang pemimpin harus komit pada pernyataannya apalagi seorang yang backgroundnya adalah seorang orang hukum oke kapan seorang pemimpin tidak komit dengan apa namanya pernyataannya apalagi tertulis apalagi di atas matrai apalagi seorang wali kota apalagi seorang wali kota begitu bagaimana kita bisa melakukan pemimpin Partai Golkar saya hanya konsen disitu soal siapa orangnya soal ini saya tidak 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 apa namanya tidak akan campur lagi disitu hanya karakter kepemimpinan akan menjadi perhatian saya demi kelangsungan kejayaan Partai Golkar Asal Sulawesi Selatan oke baik teman-teman saya masih bersama tokoh politik nasional Asal Sulawesi Selatan Bapak HM Nurdin Halid di kediman beliau saat ini Pak Nurdin beredar foto salah satu calon wali kota sudah memakai juga atribut Partai Golkar apakah ini ancaman bagi pasangan imun begitu Pak insya Allah tidak menjadi ancaman tetapi tadi malam juga saya mengusulkan dalam rapat pleno di Partai Golkar bahwa ini sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keputusan Ketua Partai Golkar setiap bimbingan pendidikan politik Bintek beliau menegaskan sekali bahwa tidak boleh ada kader apalagi fungsionaris partai apalagi praksi anggota praksi yang tidak melaksanakan kebusuhan DPP dan apabila ada yang tidak kosis melaksanakan kebusuhan DPP maka harus dipinggirkan harus dipinggirkan dari Partai Golkar dan itu tegas tadi malam lagi Ketua Umum menyatakan itu oleh karena itu maka saya akan membentuk team monitoring team monitoring team monitoring yang perangkatnya dari pusat sampai ke daerah team monitoring tugas utamanya adalah memantau prosesi seluruh prosesi pelaksanaan Filkada mulai dari sosialisasi kampanye sampai nanti kepada pemilihan apabila ada kader Golkar apalagi fungsionaris partai apalagi anggota DPRD dari Partai Golkar yang tidak mendukung daripada calutaka Partai Golkar maka itu pasti disangsi oleh Ketua Umum karena itu sesuai dengan PO tentang sanksi dan juga komitmen daripada Ketua Umum dan tadi malam saya tegas mengharapkan konsistensi daripada keputusan Ketua Umum oke jadi pastikan Golkar Ketua Makassar walaupun ketua ketuanya ini tidak bisa dipercaya begitu tetap solid Pak pendukung imun oh saya akan pasti solidkan karena itu tugas saya oke jadi saya bisa saya bisa menuliskan tanpa menulis struktur partai oke tapi tentu saya sebagai wakil ketubung badan pemilu dan papilu dan BSN tentu saya akan menuliskan instrumen partai oke bukan orang bukan orang tapi secara struktural karena untuk badan saksi nasional itu rekrutmennya adalah melalui partai oke nah oleh karena itu tadi malam juga saya mengusulkan supaya korbid kepartaian itu mensulitkan sampai kepada tingkat korlar bakang sampai tingkat tokar lompok karya untuk seselatan gak usah ada keraguan sekalipun misalnya ada riak-riak di dalam organisasi tapi saya sebagai wakil ketubung papilu dan badan saksi nasional akan mensulitkan daripada seluruh instrumen partai untuk menangkan seluruh calon seluruh calon ya dan apabila ada orang yang mengganggu di sini pasti saya akan mengusulkan tidak akan teka seterah itu oke baik menarik sekali nah kita kembali ke partai golkar sendiri pak kira-kira kalau untuk pengurusan sendiri keinginan pak nurni seperti apa sih pak formasinya seperti apa pak itu di partai golkar itu sudah sistem sudah ada struktur sudah ada apa namanya format tentang itu ikut saja itu sesuai dengan anggaran dasar komata oleh formatur sebenarnya ini persoalannya sangat sederhana oke ketika ketua yang ditunjuk itu disepakati ditunjuk dan melalui usaha rumfakat maka laksanakan saja anggaran dasar ada formatur gelar rapat formatur rapat masing-masing mengeluarkan pendapat kalau misalnya ada sebuah nama tidak ada kecocokan di voting itulah mekanisme pengambilan keputusan musa rumfakat tidak bisa rumfakat voting itu juga demokrasi itu saja dilaksanakan jangan sewenang-wenang jangan otoriter jangan sok kuasa jangan merasa dipilih langsung kemudian diberi kepercayaan penuh kemudian mau sewenang-wenang itu gak boleh sebuah contoh ya saya ketika ditunjuk PLT Agustus 2016 itu karena Pak Sarul sudah berakhir masa jabatannya maka saya ditunjuk sebagai PLT saya membawa SK itu ke rumah jabatan itulah etika kita orang sesehat tidak saya jalankan tapi yang paling penting bukan itu Pak Sarul Legowo tidak satu pun yang dikatakan orangnya Pak Sarul yang saya tidak masukkan langkah pukul 1 dengan saya tidak memandang bahwa ini orangnya Pak Sarul ini bukan orangnya Pak Sarul dalam partai itu tidak boleh loyalis orang harus loyalis pada pemimpin jadi siapapun pemimpinnya seluruh kadir harus loyal kepada pemimpinnya misalnya waktu itu loyal Pak Sarul ya harus loyal Pak Sarul kenapa kan harus pemimpin ketika Nurdighani jadi pemimpin harus loyal kepada Nurdighani tapi bukan Nurdighani kepada Ketua Kandil itu yang harus dibangun dalam sistem di partai menarik sekali dan saya terima kasih Pak Sarul di kedewaan beliau selamat menikmati